Muncul banyak Injil-Injil yang membuktikan Novel, film yang membuktikan bahwa Yesus Waktu dia hidup, dia punya keinginan untuk seks Mungkin dia tidak punya kerjaan ya? Bahwa Yesus, waktu dia hidup, dia punya keinginan untuk seks Pekasian dia Aduh, kemana lagi kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel Sahabat Iwan Villa, pendeta Pangeran Manurung ini Memang sepertinya dia itu layak dijadikan stand-up komedian Karena memang penyampaian-penyampaiannya Narasi-narasinya yang ditujukan kepada Yesus itu Semuanya memang lucu-lucu Jadi memang dia itu menempatkan seolah-olah Yesus ini benar-benar adalah manusia Dimana di sisi lain, pendeta yang lain Mereka itu gontok-gontokan, eyel-eyelan Ingin menjadikan Yesus sebagai Tuhan Menganggap Yesus sebagai Tuhan Ini tidak Ini berbeda Mungkin memang di dalam ideologinya Yesus itu Tuhan bagi pendeta Pangeran Manurung Tetapi ketika dia menjelaskan kepada mahasiswanya Ini Yesus dinarasikan sebagai orang yang Astaga Saya tidak mampu melanjutkan ya Karena saya mau tertawa dulu Mau tertawa duluan Tetapi bagaimana kelucuan dan keseruannya Yang disampaikan oleh pendeta Pangeran Manurung Dan bahkan saat ini di konten ini Pangeran Manurung membahas tentang Sepirma Tuhan Astaga Itu laki-laki Dan dia manusia biasa Kalau kita lihat tadi ya Dia punya keinginan Dia bisa lapar Dan seterusnya Maka apakah Yesus itu Mampu berdosa Dia mampu berdosa Astaga punya keinginan Punya kekuatan untuk berdosa Tapi dia tidak mau berdosa Apakah Yesus itu mampu berdosa Sebagai manusia normal Atau dia tidak mau Ada orang mengatakan Untuk apa Yesus dicobai Di padang gurun Kalau dia tidak bisa berdosa Kurang kerjaan apa Iblis itu Yang kedua Waktu di Taman Getsemani Yesus mengatakan Kalau bisa cawan ini berlalu Tapi bukan kehendak Tapi kehendak Sepertinya dia punya keinginan Atau kehendak Supaya penderitaan itu Dilalukan atas dia Konteks dari doanya Yesus kan Nah Sehingga muncul dugaan Bahwa Yesus itu sebenarnya Punya keinginan untuk berdosa Punya kemampuan untuk berdosa Hanya dia tidak mau berdosa Nanti takut ketahuan sama Bapak Ya seperti layaknya Manusia-manusia Anak kecil pada umumnya Kalau Yesus itu sebetulnya Punya kemampuan dan kemampuan Untuk berbuat dosa Tetapi dia takut kepada Bapaknya Jadi wajar lah Kalau Yesus itu memang Seorang manusia yang Memiliki rasa takut kepada orang tuanya Begitu kira-kira Yesus kan dia laki-laki Laki-laki Pak Kalau dia makan soto ayam Dia makan rawon Lalu dia tidur dengan baik Biasanya secara otomatis Laki-laki normal Dia akan memproduksi yang namanya sperma Kalau dia sudah 12 tahun mulai Dia sudah mulai Tapi biasanya spermanya belum terlalu matang Biasanya encer dia Kalau nanti sudah matang Dia biasanya kental Jadi waktu Yesus umur 30 tahun Dia pasti sudah matang Secara biologi Benar gak? Laki-laki Pak Sekalian 2 hari Bahkan dokter mengatakan Sekalian 2 pelan-pelan jam Kalau makanannya baik Gijinya baik Tidurnya baik Dia pasti memproduksi sperma Ini produksi Laki-laki itu punya kantong sperma Jadi produksi-produksi 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 Produksi Dia penuh Dan kalau kantong sperma Laki-laki penuh Maka Tidak ada jalan lain Selain dikeluarkan Ini ada masih 17 tahun atau? Enggak ya? Maka kalau dia penuh Harus keluar Enggak bisa diumpet Pak Atau disembunyi Harus Hanya 3 pilihan Cara mengeluarkannya Yang pertama Melakukan hubungan seks Yang kedua Bisa dia onani Kalau istilah biologisnya Untuk perempuan Masturbasi Yang ketiga Dia bisa mimpi basah Tidak ada lagi cara yang lain Pak Karena kalau sperma ini Kantong sperma penuh Harus keluar Enggak bisa tidak Itulah sebabnya Dari dugaan teori inilah sebabnya Muncul banyak injil-injil Yang membuktikan Novel Film yang membuktikan Bahwa Yesus Waktu dia hidup Dia punya keinginan untuk seks Waktu Yesus hidup itu kan Banyak wanita yang mengikuti dia Orang banyak berbundung-bundung Mengikuti Yesus Kenapa mereka terpana dengan Apa Pengajaran Yesus Mereka kagum dengan Pribadi Yesus yang baik Nah menurut psikologi Kalau perempuan itu Dia kagum dengan Seorang laki-laki Biasanya dia cari perhatian aja Nah Baca injil Filipus Baca injil Jakobus Disitu dikatakan bahwa Banyak Maria-Maria Yang berusaha ini Melayani Yesus Mencuci kakinya lah Membasu kakinya lah Kalau istilah sekarang Bawa kopernya Dari terusnya Jadi pak Banyak dokumen yang mengatakan bahwa Banyak Maria-Maria Yang berusaha cari perhatian Cari perhatian Sehingga berharap Ada lirikan dari Yesus Jadi mungkin waktu mereka jalan Yesus Nah Sehingga pak Kalau anda menonton film The temptation of Christ Atau Yesus a man Waduh itu Ngeri pak Karena malam-malam Yesus itu Bayangkan Aduh Maria Rambutmu kok wangi kok Tari Kayak orang bigok Nah Nah makanya pak Misalnya dalam Injil Da Vinci Yang akhirnya mengatakan Bahwa Yesus itu Turun dari salit Lalu dia pergi ke India Buka padepokan Lalu dia menikah disana Istrinya Yesus itu Tiga pak Salah satu anaknya Yesus itu Namanya Justus Lahir tanggal 3 April Tahun 33 Nah Itu karena ini Dalil ini Karena kalau Yesus Dia adalah manusia Normal Dia harus Melakukan ini Ya jelas sekali Di bagian barusan ini Pedeta Pangiran Manurung Mengatakan Kalau Yesus itu Memiliki Tiga orang anak Salah satunya adalah Justus Ben Yesus Yang lahir tanggal 3 April Tahun 33 Masehi Wow Tapi Gak akan ada Orang oten Yang berani Membatah pendeta Karena Memang Kalau Ini dianggap hujatan Kalau ini Keluarnya dari Murut orang Islam Wah Murut orang Islam Pasti langsung Dilaporkan ke polisi Apalagi Kedengeran sama si Anak Batak Dia langsung keluar-keluar Pasti ke Poldasu Ya kan Tetapi kalau Pendeta yang Ngomong Sudahlah Itu kan keragaman Cara orang Memahami sesuatu Selalu seperti itu Jawabannya Mari kita lanjutkan Dari tiga ini Kira-kira Yesus Lakukan apa-apa Seks? Tidak Oke Honani tidak Tidak juga? Oke Ibu-ibu tahu Honani ya Laki-laki itu Namanya Self-service ya Ya Bapak-bapak tahu Membibasa Membibasa? Membibasa Saya cerita sedikit Kalau ini Kantong sperma ini Sudah penuh Pasti harus keluar Kalau laki-laki Dia tidak melakukan Hubungan seks Dia tidak melakukan Hubungan seks Pasti ini terjadi Ya Nah Makanya kan dokter Mengatakan Suami istri yang normal itu Melakukan hubungan seks Dua kali atau Tiga kali seminggu Itu benar Karena sekali dua hari Kan kita Memproduksi kan Kalau sampai Satu bulan Tidak melakukan Hubungan seks Itu yang bisa Ini Membibasa Nah kalau misalnya Laki-laki belum menikah Biasanya kalau Dia tidak banyak Honani Pasti banyak ini Tapi kalau Laki-laki Jangan jarang Mimpi bahasa Berarti dia kebanyakan Di sini Benar tidak? Nah Apakah Yusuf mimpi bahasa? Tidak Pasti tidak Terus Soalnya kalau dia memang Bukan Artinya Satu persen alat Dan satu manusia Ya bisa Tapi kalau dia Satu persen manusia Pasti Memang cahaya Yusuf menerang Dantangnya juga Beda Dia tidak Melakukan Langsung Melakukan Jadi berarti Pengalaman Saya pernah Saya Tiga tahun Dalam penjara Saya tidak Pernah memikirkan Seks Saya tidak Pernah Honani Tapi mimpi Terjadi Pasti Pasti pak Berarti Beda Kalau Yesus Saya Percaya Kalau dia Pasti Berbuat Begitu Dia bukan Berarti Dia tidak Bebas Bisa Bebas Oke Bisa Melakukan Karena Aku Itu Kuasa Alat Memang Ada Semua Dia Pribadi Dia Tapi Pribadi Dia Memang Wujud Kalau Lihat Secara Manusia Memang Manusia Tapi Pribadi Itu Alas Penuh Baik Yang Lain Coba Dari Tiga Ini Membibasa Oke Tidak Awalnya Dari Humbungan Suami Istri Bukan Manusia Sepertinya Oke Dari Benih Dari Makanya Hal Seperti Tidak Oke Berarti Yesus Tidak Punya Keinginan Tapi Kan Gini Pak Laki Laki Misalnya Dia Sudah Itu Tadi Kalau Kantong Sperma Ini Sudah Mulai Penuh Makanya Ada Libido Laki Laki Ini Kita Bicara Laki Laki Normal Makanya Itu Sebabnya Ada Kasus Karena Libido Sudah Ini Memuncak Lihat Kambing Kambing Pernah Dengar Kambing Pernah Kambing Dihajar Pak Laki Kambing Laki 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 Kerbau Dihar Ia Melah Laki 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 Nah Nah itu dia Karena kalau kita lihat latar belakang Kalau misalnya dulu ya Kita sebagai laki-laki yang belum menikah Lalu kita mimpi basah Pengalaman kita kan waktu kita mimpi itu kan Bukan waktu kita lagi doa puasa Lalu tiba-tiba sperma keluar Kan mimpi kita juga kan aneh-aneh Benar gak? Dengan wanita ini Benar gak Pak? Iya kan? Betul Ada keinginan Nah Jadi jawaban saya adalah Yesus itu tidak punya sperma Begini Apapun jawaban kita ada pertanyaan Tapi kita harus punya posisi Kenapa dia tidak punya Nah sekarang ini ada tulisan saya Kenapa Pak? Yesus tidak punya keinginan berdosa Yesus tidak punya libido Yesus tidak pernah membayangkan seks Yesus tidak pernah membayangkan Maria Kenapa? Kenapa? Yang pertama benihnya tidak bermula dari Yusuf Seperti yang Bapak bilang Begini Perintah kepada Adam adalah beranak cucu Makanya Tuhan mempersiapkan sarananya Alat kelamin dan sperma Karena visi misi Adam Beranak cucu Beranak cucu Itu sebabnya Pak Semua manusia yang berketurunan dari Adam Mewarisi keinginan ini Lihat Pak Kita kalau umur 40 tahun belum menikah sudah mulai khawatir 8 tahun menikah tidak punya anak sudah mulai khawatir Kenapa? Karena tabiat kita ingin punya keturunan Bahkan walaupun kita sadar punya anak itu repot Tetap kan naluri kita ingin punya anak Benar Pak? Karena itu tadi Kita mewarisi benih dari Adam Yang sejak awal visi misinya untuk berketurunan Ingat dalam kejadian Beranak cuculah Penuhilah bumi Tapi Yesus Pak Benihnya bukan dari Adam Kadang penjelasan ini memang sulit sekali dimengerti sama kita orang yang normal ya Karena banyak sekali pendeta yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah 100% manusia Kalau Yesus itu 100% manusia Tentunya dia memiliki kenormalan Keutuhan sebagaimana seorang manusia Selayaknya manusia biasa bahwa dia juga memiliki sperma Orang itu kalau tidak mempunyai sperma berarti tidak normal Itu menurut pemahaman dokter Tetapi ini dikatakan Yesus itu tidak memiliki sperma Karena Yesus tidak diperuntukkan untuk berketurunan katanya Padahal di awal tadi jelas dia mengatakan Kalau Yesus itu memiliki tiga orang anak Yang pertama adalah bernama Justus Tetapi baiknya di sini adalah Bagusnya bahwa pendeta Pangeran Manurung ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh pendeta Henry Tandianta Bahwa ii ius itu hanya aksesoris Saya pendeta Henry Tandianta mau menjawab pertanyaan suara-suara ke umat muslim ya Tentu kita bingkainya Indonesia Pancasila Sekali lagi ini bukan bicara jorok ini bukan bicara merendahkan Yesus ya Begini judulnya titit Yesus hanya aksesoris Ya tetapi biarlah apa yang terjadi itu adalah perseteruan dan kesepakatan yang dipahami oleh pendeta Adanya memang seperti itu hanya ingin saya sampaikan saja Ingin saya munculkan saja videonya sebagai tambahan wawasan pada kita Bahwa Yesus betul-betul manusia 100% manusia hanya saja Walaupun 100% Yesus tidak memiliki sperma Dan inginnya itu adalah hanya sebuah aksesoris Entah itu dimaksud apakah itu masih 100% saya tidak tahu Demikian saja video dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh